Halo Sobat, Youtube ketemu lagi bersama saya Gatot di channel yang sama Gatot ID kali ini saya akan membahas bagaimana memulihkan file Excel yang belum tersimpan dikarenakan laptop mati, crash, ataupun salah pencet tombol close nah sebelum kita bahas topik ini jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, ataupun share untuk mendukung channel ini agar terus maju dan berkembang karena like, subscribe, ataupun share itu gratis sobat tanpa dimintain biaya ataupun donasi nah bagaimana memulihkan file Excel yang belum tersimpan akibat itu monitor laptop mati, PC mati, ataupun tiba-tiba windowsnya crash, ataupun corrupt dan lain-lain ada trik ataupun langkah-langkahnya untuk memulihkan file Excel yang belum tersimpan tersebut langkah-langkahnya itu cukup mudah sobat, sobat tinggal buka file Excel seperti ini nah kemudian sobat masuk ke menu file, kemudian sobat lihat info di bagian info di bagian info ini kalau dia masih apa ya masih memiliki history ataupun file yang unsafe dia akan muncul di bawah versi ini sobat dia akan muncul di bawah versi dengan nama workbook spasi tanggal dan jam dan seterusnya nah dan kemudian di bagian recent juga ada sobat itu kalau unsafe it seperti ini recover unsafe it sobat bisa buka di sini ya di sini adalah tempatnya membuka recent unsafe it tapi ini tidak akan jalan kalau kita tidak mengaktifkan fitur save auto recovery bagaimana mengaktifkan fitur safe auto recovery ini sangat penting karena nantinya akan memberikan efek yang cukup signifikan ketika sobat mengalami kendala baik itu dari sisi PC, Windows, OS ataupun aplikasi sendiri untuk mengaktifkan nya itu sobat masuk ke menu option nah seperti ini pada bagian option ini silahkan sobat pilih tab safe seperti ini nah standarnya ini pada bagian safe workbook ini sobat pastikan dua item ini dicentang ya saya save auto recover information every 5 tapi ini standarnya itu 10 menit seperti ini sobat tapi saya biasanya itu menyimpan lebih cepat yaitu 5 menit agar untuk proses save page nya itu lebih cepat ya kemudian pada keep last auto save version closing without saving ini dicentang saja biar kalau misalkan dia close tanpa saving dia akan tersimpan di bagian Excel nah auto recovery ini default lokasinya penyimpanannya sendiri di bagian Microsoft Excel data roaming nya seperti ini ini adalah default lokasi penyimpanan sobat bisa ganti sesuai keinginan misalkan di drive D seperti ini kemudian ada di bagian backup dp backup seperti ini sobat tinggal copy saja seperti ini kemudian paste disini seperti itu nah setelah ini selesai klik tombol ok ok untuk proses auto recovery file yang gagal karena penyimpanan sudah berhasil dilakukan sobat sekarang tidak khawatir apakah saat nanti PC tiba-tiba crash ataupun Windows nya tiba-tiba hang ataupun file nya sendiri terjadi kendala saat open ataupun mengeksekusi perintah-perintah tertentu ok mungkin cukup itu saja dulu untuk pembahasan mengenai apa bagaimana memulihkan file Excel yang belum tersimpan tapi ada beberapa banyak tutorial di channel ini baik itu untuk Apple Android EOS ataupun juga tip-tip yang lain bagaimana merawat PC ataupun yang lainnya dan juga ada mengenai bahasa pemrograman baik itu WordPress PHP DLP ataupun yang lainnya itu ada di atas sobat bisa klik link yang muncul di atas ok dan jangan lupa untuk menekan tombol like ataupun subscribe agar terus mendapatkan update video dari kami nah untuk mengakhiri ini semua saya ucapkan terima kasih dan matur suun sampai ketemu di video tutorial berikutnya